Sementara itu adanya program pemerintah untuk mengkonversi penggunaan gas LPG 3 kg ke kompor listrik seribu watt dinilai masih menyisakan segudang kekurangan di dalamnya. DPR RI menilai program yang dicanangkan untuk mengurangi ketergantungan impor gas LPG ini dilakukan dengan persiapan yang kurang dan ditakutkan dapat menjadi masalah baru di masyarakat. Program pembagian 300 ribu kompor listrik yang akan dilakukan pemerintah masih menyisakan banyak pertanyaan di dalamnya. Kurangnya pengkajian secara komprehensif dinilai akan menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR, Diyah Nurwita Sari mengatakan alasan pemerintah melakukan konversi ini dinilai tidak dapat menyelesaikan masalah. Pasalnya dikhawatirkan pada proses penerapannya akan terdapat konsumsi ganda di mana masyarakat nantinya akan tetap menggunakan gas LPG walaupun sudah mendapatkan bantuan kompor listrik dari pemerintah. Selain itu kompor listrik ini juga dinilai tidak dapat diaplikasikan pada kondisi masyarakat yang tinggal di pegunungan atau di pedalaman yang mempunyai permasalahan listrik di dalamnya. Ini mungkin nanti hanya akan bisa di daerah-daerah tertentu, tidak bisa ya. Ya jangan kan elektrifikasinya sudah sampai di beberapa daerah bahkan listrik belum masuk. Betul, akan menjadi problem lagi. Iya akan menjadi problem lagi. Terus kemudian juga di daerah yang listriknya sudah nyambung, stabilitasnya gitu ya. Jadi kita masih menemukan tempat-tempat yang hujan sedikit aja mati, listrik padam. Lalu kalau mereka listrik padam, masih jadi nggak bisa masak. Sementara DPR juga akan mendesak pemerintah untuk dapat mengkaji ulang program ini. Agar niat baik pemerintah untuk mengurangi konsumsi energi gas dapat terrealisasikan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat yang menerima bantuan kompor listrik tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.